Ketika aksi meseranan romantis Rizky Bilar dan Lesti kini mencapai puncak kehebohannya, tak terasa tepat tanggal 24 September, genap dua bulan pertemuan mereka di suatu panggung talk show di salah satu stasiun televisi. Merayakan tumuan verseri perkenalan tersebut, kabarnya Rizky Bilar telah membeli dua unit apartemen mewah. Tapi benarkah apartemen tersebut merupakan kado istimewa Bilar untuk Lesti, merayakan dua bulan pertemuan mereka. Bertepatan dengan dua bulan Lesti Bilar dipertemukan, Lestlar yang notabene adalah fanbase Lesti dan Bilar juga merayakan dua bulan hari jadi mereka di tanggal yang sama 24 September. Merayakan tumuan verseri Lestlar, benarkah Bilar juga memberikan kado istimewa dan membentang dua bulan perkenalan Lesti dan Bilar terbentang pula aksi meseranan romantis mereka. Apa pengakuan sahabat Bilar dibalik kemeseran mereka? Benarkah settingan alias gimmick? Atau memang ada benih-benih cinta di antara mereka? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dari hari ke hari, terbius oleh pesona dan aksi romantis Lesti dan Bilar, tak terasa pasangan yang makin lengket meski tanpa status apapun ini sudah dua bulan bersama sejak dipertemukan pada tanggal 24 Juli di suatu acara talk show televisi. Banyak yang mengaku terinspirasi oleh kedekatan Lesti dan Bilar. Makin romantis dengan pasangan atau makin kompak dengan sahabat, gara-gara idola mereka yang selalu ceria dan lengket. Seiring tingginya dukungan bagi Lesti dan Bilar, seiring itu pula karir dan popularitas mereka kian melejit dan meroket. Menghadapi kondisi tersebut, Bilar melihat para pendukung sebagai partner kerja, sementara Lesti melihatnya sebagai anugerah dari sang halik. Ya, aku melihat kedekatan mereka sekarang lebih intens ya dan lebih deket lagi. Alhamdulillah juga kemistrinya makin luar biasa, makin cute. Dan pastinya kalau aku melihat mereka hubungannya semakin positif ya. Karena banyak banget impact-impact positif yang mereka dapat, termasuk fan-fansnya juga ngerasa terinspirasi dengan kedekatan mereka. Ini yang paling aku salut. Bahwa kedekatan yang memang ditandirkan ini, itu benar-benar memberikan efek positif, memberikan efek perkat buat semua masyarakat Indonesia ya. Karena banyak banget nih yang komen di medsos aku terutama, bahkan ada yang dari Syria, ada yang dari Abu Dhabi, Jepang, Taiwan, Hongkong, Singapura. Aduh, itu kayaknya hampir seluruh dunia deh. Warga Indonesia itu benar-benar kena demam leslan. Dukungan dalam hal karya, mereka senang kalau kita bisa bareng, partner kerja, segala macam. Dede sih lebih menjaga, apa ya, ya mudah-mudahan Dede bisa menjaga hati, menjadi, maksudnya, karena kan ini menjadi tanggung jawab yang besar ya buat Dede. Insya Allah, kalau memang Dede sih bersyukur, mudah-mudahan kalau Dede dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang bisa mengingatkan Dede ketika Dede lupa, itu sih, ya tetap disyukuri aja. Ya, karena kan itu kan sebuah anugerah juga kan, maksudnya, dari Allah untuk Dede banyak orang yang sayang. Merayakan momen dua bulan perkenalan dengan Lesti, Rizky Bilar kabarnya telah membeli dua unit apartemen mewah. Kabarnya, satu unit dari apartemen tersebut telah Bilar berikan kepada Lesti. Jika itu benar adanya, benarkah apartemen tersebut menjadi kado perayaan dua bulan pertemuan mereka yang berkesan itu? Benarkah kado apartemen tersebut menjadi bukti kesungguhan niat Bilar untuk mengalalkan Lesti di depan penghulu, yang kabarnya akan digelar tahun depan? Itu kakak yang beli, Kak Bilar. Oh, dia beli? Ya, jadi Kak Bilar. Ke Kak Bilar aja tanyanya. In fact. Ya, pokoknya kakak aja yang beli. Ya, mungkin ya itu kan sebuah kebahagiaan untuk dia juga, dan pencapaian untuk dia juga, dia adalah salah satu orang yang teman terdekatnya juga kan ikut-ikut bahagia, gitu. Ya, itu ya. Itu saya udah lama sih tahunya, ya. Bilar kan, apa ya, merantau ya, perantauan ya. Jadi, ya paling penting kan fondasi itu ya rumah, gitu, apartemen atau tempat tinggal, gitu, keinginan. Dan Bilar juga ya, supaya ini sebagai salah satu hal yang bisa membuat orang tuanya bangga, membuat orang tuanya nyaman, gitu. Itu juga Bilar beli apartemen, dalam arti dia udah mau mulai memikirkan masa depan. Kayaknya dapet satu-satu deh, dua-dua. Iya, kelihatannya dapet satu-satu deh. Kalau saya ditawarin juga mau kalau kayak gitu. Kalau saya di posisi mereka, kalau ditawar apartemen murah, hanya dengan cuman mengendorsekan usahanya, saya juga siap. Keinginan Bilar ya, itu satu umroh dan naik haji bareng orang tua. Kedua, ya, membuat orang tuanya nyaman lah. Punya rumah yang dingin, ini, sebagainya. Selain merayakan dua bulan perkenalan Rizky Bilar dan Lesti, tanggal 24 September kemarin, rupanya juga hari jadi Lestlar yang kedua bulan, alias two-month-versary Lestlar, fanbase Lesti dan Bilar. Benarkah Bilar memberikan kado untuk Lestlar? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa untuk tonton terus Intens Investigasi yang tayang Senin sampai Jumat, dua kali sehari dan yang tayang siang dan malam. Subscribe juga channelnya. Momen dua bulan hari jadi fanbase Lestlar yang kabarnya ditandai dengan hadiah satu unit apartemen dari Rizky Bilar untuk Lesti. Rupanya bertepatan dengan momen pertama kali mereka berkenalan saat dipertemukan di suatu acara talkshow. Lalu kedekatan Lesti dan Bilar makin jadi ketika keduanya tampil dalam sebuah podcast Rekan Bilar. Rupanya saat itulah pasukan Lestlar langsung terbius oleh penampilan Lesti dan Bilar ketika keduanya berduet pertama kali yang oleh fans Lestlar disebut sebagai the best moment Lesti dan Bilar. Saya gak nyangka juga Jumat ini dua bulannya karena kemarin ada fansnya DM saya suruh bikin ucapan. Kenapa oh dua ternyata waktu kemarin saya podcast 24 ini perkenalan dia selama dua bulan pas ketemu di Tukul. Cuma perkenalannya jadi kan tapi mereka mungkin Lestlar lovernya nganggap itu udah jadian tapi itu perkenalannya. Tapi suatu saat tiba-tiba waktu ngobrol-ngobrol yaudah aku mau ngajak podcast aja sekalian. Nah tiba-tiba Mas Bilar bilang kalau podcast sekalian aja nih sama Lesti ini baru pertama kali di Indonesia belum pernah ada yang podcastin kita berdua. Akhirnya itulah terjadilah itu malam hari kita undang mereka berdua datang setelah acara syuting. Itu gak salah datang disini jam 9.30an. Kita podcast pertama kali. Kalau best momennya itu bener-bener yang aku gak bisa lupain adalah awal pertemuan mereka yang mereka nyanyi. Memandangmu walau selalu... Aduh itu bener-bener best momen banget. Kenapa? Karena berawal dari situlah akhirnya tuh semua masyarakat Indonesia itu terbius gitu loh kena demam Lestlar. Merayakan dua bulan fanbase Lestlar terbentuk. Rizky Bilar selain memberikan ucapan selamat juga membagikan kaos oblong bertuliskan Lestlar Gang. Bahkan kabarnya akan ada kejutan lain yang akan disuguhkan Lesti dan Bilar kepada Lestlar sebagai suatu kado bentuk penghargaan Lesti dan Bilar kepada Lestlar fans berat mereka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Trending videonya. Karena itu judul gajaran gue 24. Jadi gue gak ngapin 24 aja. Karena di hari Jumat di hari berkah juga. Kalau gak salah Jumat ini tanggal 24 tuh mas Bilar kemain podcast bilang tuh perkenalan dua bulan sama Lesti. Jadi ini lagu untuk dua bulan perkenalannya Bilar dan Lesti. Dan ngobrol-ngobrol mereka eh begini lagu dong apa pop ya. Jadi Lesti maunya pop aja coba gitu. Tapi memang lagunya luar biasa nanti nanti kan hari Jumat. Di tengah kemerihan hari jadi Lestlar di bulan kedua ini. Sejumlah sahabat Bilar mengungkap kesaksian mengejutkan terkait hubungan Lesti dan Bilar saat ini. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah momen bahagia dua bulan. Hari jadi fanbase Lestlar dan dua bulan pertemuan Lesti dan Bilar. Kemeseran dan romantis pasangan ini kian berani di depan publik. Serta tidak lagi dilakukan secara diam-diam di balik layar. Di tengah kemeseran tersebut status hubungan keduanya masih menjadi misteri bagi publik dan menimbulkan spekulasi. Ada yang menyebutnya hanya settingan. Tapi ada pula yang mengatakan Lesti dan Bilar sudah jadian. Beberapa sahabat Bilar yang ditemui tim Intense Investigasi Membuat pengakuan yang mengejutkan. Salah satunya Awan. Juru foto Lesti dan Bilar yang mengaku aksi meseran dan romantis Bilar tidak hanya terjadi di depan kamera ataupun panggung. Tapi juga berlanjut saat mereka berada di balik panggung. Karena itu rekan Bilar menampi kalau kemeseran Bilar dan Lesti hanyalah gimmick. Kalau saya sih enggak ya. Karena kalau gimmick itu pasti di belakang kamera ya udah jauh-jauhan. Cuma di depan kamera romantis sama-sama. Tapi kalau di belakang kamera biasanya kalau gimmick itu pasti ya udah udah selesai. Kita kerjanya udah selesai gitu. Cuma kalau mereka baik di depan kamera di belakang kamera ya sama-sama tetap romantis gitu. Kalau lagi fotoin itu apa ya saya melihatnya karena saya fokusnya ke lensa kamera ya. Jadi kalau saya lihat di lensa kamera itu dilihat dari aura mereka berdua tuh kayak ada kebahagiaan. Mereka tuh kayak bahagia banget kalau disandingkan berdua. Saya bilang cocok. Karena apa? Bilarnya ganteng. Rama. Dia juga udah punya karir. Begitupun juga dengan si dede. Dede juga cantik. Karirnya juga bagus. Jadi kalau misalnya mereka digabungkan. Ibaratnya tuh kayak apa ya. Kalau zaman dulu orang bilang ya. Kayak amplop sama perangku. Jadi enggak bisa dipisahin. Dan pastinya mereka itu ya udah satu kesatuan aja udah saling melangkapi. Sahabat Bilar yang lain melihat kedekatan Lesti dan Bilar tak hanya disebutnya bukan gimmick atau bukan settingan. Tapi lebih vulgar. Pengakuan itu diungkap oleh sahabat Bilar bernama Basuki Surojo. Yang notabene adalah orang pertama yang memunculkan Bilar dan Lesti di podcast. Pasca mereka tampil di suatu acara talk show. Menurut pengamatan Surojo antara Bilar dan Lesti sudah ada benih-benih cinta. Benih-benih cinta itulah yang mendorong terciptanya kemistri mesra nan romantis yang tercipta selama ini. Baik yang mereka pamerkan di ruang publik maupun dibalik layar secara off the record. Karena itu Lestlar dan sahabat Bilar lainnya mendoakan agar kemesraan Lesti Bilar segera dihalalkan. Jadi saya rasa sih pasti yakin saya ada benih-benih gitu. Itu yang saya rasakan ya. Kalau saya kan sudah menikah, sudah punya anak, jadi saya tahu lah. Saya juga beberapa kali pacaran juga tahu. Tapi saya yakin ada kedekatan lah. Yang mungkin mereka tidak expose. Kita sebagai pasukan Lestlar itu hanya bisa mendoakan dan juga men-support. Selebihnya biarlah DD Lesti dan juga Bang Bilar yang menikmati kedekatan ini. Dan pastinya semoga segera halal. Segera diresmikan kedekatannya. Dan soalnya aku melihat kan dari orang tua mereka berdua juga udah klop ya. Udah ada pertemuan keluarga juga. Ya langkah baiknya sih kalau segera diresmikan. Biar Lestlar juga jadi makin happy ya. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang dua kali sehari. Yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih sudah menonton!